pakai alas bedak Kelly itu hasilnya lumayan dengan budget yang murah kalian bisa menghasilkan kulit wajah atau bedak yang lumayan bagus dan itu yang paling penting tidak mudah luntur dan bertahan lama untuk seharian walaupun kalian berkeringat soal as bedak hanya memakai Kelly dan bedaknya saya pakai bedak tabur Mars hasilnya seperti ini lumayan kan hai 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 balik lagi di channel aku besi nursan Oke guys di video kali ini aku bakalan sharing lagi ke kalian ya gimana cara memakai kelipercrim untuk alas bedak ya langsung aja di sini udah ada Kelly ya bedak Kelly ini ini adalah bedak yang legend banget ya produk yang legend yang udah lama produk jadul dan ini fungsinya multi guna multifungsi untuk alas bedak dan juga untuk bedak di sini aku bakal sharingkan ke kalian memakai alas bedak dengan kelipercrim ya tentunya seperti ini ini teksturnya pekat dan sulit untuk di blend ke wajah kita tapi di sini aku bakal kasih tahu kan ke kalian caranya agar mudah untuk menghasilkan bedak atau riasan bedak kalian itu lebih sempurna hanya memakai alas bedak keli ya jadi enggak harus pakai alas bedak yang merek apalah apalah itu yang mahal-mahal kita cukup pakai kan skin care murah meriah ini juga bakalan hasilnya bagus lookingnya itu seperti memakai alas bedak yang mehong-mehong dan kan untuk bedaknya disini aku bakal pakai bedak dari Mars bedak tabur Mars ya dan ini tuh murah aku hanya beli cuman 8000 aja satu cepuk ini bisa untuk pakai berbulan-bulan ya kan jadi hemat irit dan ini tuh juga bagus banget ya kalian boleh pakai kan sesuai dengan kulit warna kulit kalian masing-masing dan untuk kelinya ini ini tuh sudah bbom dan enggak ada merkurinya so kalian enggak perlu takut dan ragu lagi untuk pemakaian keli porkri selangsung aja guys disini aku bakal pakaikan keli untuk alas bedak aku hari ini dan bedaknya aku memakai bedak tabur dari Mars nah langsung aja ya biar enggak lama-lama kalian bosan untuk nontonnya jika video aku ini panjang-panjang nah langsung aja aku kondisikan ini wajah sudah bersih ya kalian juga sudah wajah kalian juga sudah dalam keadaan bersih sebelum memakai alas bedak atau krim apapun itu ya biasakan sudah bersih nah ini sudah bersih kemudian aku bakal pakai secukupnya ya total tipis-tipis aja biasanya aku begini aja guys ini ya langsung aku ratain aja ke seluruh wajah nah ini sudah merata guys dan kemudian kita boleh tambahkan dengan atau pakaikan dengan bedak Mars ya disini ini kebiasaan aku seperti ini kalian boleh pakai yang warnanya sesuaikan dengan kalian aja kemudian aku pakai spon spon aku udah jadul banget nah kemudian aku totalkan aja seperti ini jangan digeser-geser ya guys ditotol aja kenapa hanya ditotol karena agar tekstur dari keli yang kita pakai itu tidak tergeser jadi hasilnya itu bisa maksimal bisa mempertahankan atau bedak yang kita pakai itu bisa tahan lama tidak mudah luntur ya guys seperti ini saja mudah dan murahkan nggak perlu budget yang ratusan ribu untuk memiliki alas bedak untuk kita pakaikan sehari-hari ratakan dengan hanya menotol saja jangan digeser-geser seperti ini nah guys sekarang kita ratakan saja dengan cara seperti ini dan ini tuh guys bedak yang kalian pakai dengan cara aku ini cara ini akan membuat bedak yang kita pakai itu bisa tahan seharian ya guys nggak mudah luntur walaupun kalian berkeringat itu nggak nggak bakalan mudah hilang gitu ya jadi inilah rahasia agar Hai bedak keli itu bisa tahan seharian ya jadi pakai alas bedak keli itu hasilnya lumayan dengan budget yang murah kalian bisa menghasilkan kulit wajah atau bedak yang lumayan bagus dan itu yang paling penting tidak mudah luntur dan bertahan lama untuk seharian walaupun kalian tuh berkeringat ini kuncinya nah dan kalian nggak percaya ya ini looknya itu kayak kita memakai compact powder bukan bedak tabur ya kan karena kita memakainya dengan so alas bedak hanya memakai keli dan bedaknya pakai bedak tabur Mars hasilnya seperti ini lumayan kan nah semoga kalian juga mencobanya dirumah dan semoga video ini berguna buat kalian dan thank you for watching jangan lupa like dan subscribe pada channel ini juga tonton terus video-video aku selanjutnya bye-bye see you next time